Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat KPM dimanapun anda berada Nah di sempatan kali ini saya akan memberikan informasi Tentang daftar nama bantuan yang masih Ataupun positif tetap ada Di tahun 2023 mendatang Nah baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya BPNT Kuota masih tetap 18,8 juta KPM Hanya saja belum ada kepastian Cair lewat POS atau KKS kembali Bantuan PKH Yaitu sasarannya adalah masih sama kepada 10 juta KPM Subsidi listrik Kepada 40,7 juta penerima yang bersubsidi Baik 450 pol maupun 900 pol Peningkatan kualitas kerja Sebagai bantuan pengganti kartu prakerja Dengan sasaran 1,5 juta penerima Sebesar 3,5 juta rupiah per penerima nantinya Subsidi uang buka perumahan Subsidi uang buka perumahan Kepada masyarakat yang membeli rumah di perumahan Yang dibangun oleh pemerintah Dengan bantuan uang buka sebesar 220.000 rupiah Kemudian yang kelima adalah Subsidi gas LPG 3 kg Dengan sasaran 8 juta penerima Dahrumah Dahrumah Kepada masyarakat yang terdaftar di DTKS Dan diusulkan pihak daerah atau instansi terkait Dengan bantuan sebesar 20 juta Untuk renovasi rumah tidak layak uni Bantuan atensi permakanan Kepada lansia usia 75 tahun ke atas Serta disabilitas berat yang tidak memiliki keluarga PIP Untuk tahun anggaran 2023 Dimana PIP cair 1 kali dalam 1 tahun Atensi anak yatim Kepada 1 juta anak dengan nominal 200 ribu per bulan KIS PBI Yaitu untuk berobat gratis Dan kepada KPM Mohon pergunakan KIS-nya Jangan sampai tidak dipergunakan lama Sehingga membuat pemerintah Menonaktifkan KIS PBI-nya Karena akan mempengaruhi Bantuan sosial yang diterimanya nanti Demikian ada 11 bantuan Yang tetap masih akan ada Nanti di tahun 2023 Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya